Hai teman-teman ini salah satu bahan boncla minion jenis minion jenis belapak kecil dan hari ini sudah mengalami dua proses pertama dengan media tanah jadi ini ditanam dulu di media air maksudnya kedua langsung ke media pasir dan sekarang akan dilanjut ke media tanah ini teman-teman ini jenis kelapa gading kuning ini menggunakan media pasir jadi ini di dalam bekas air mineral ini adalah pasir dan ini tidak dikasih lubang di sininya sih jadi air mengenang jadi sebagai tahap kedua dari proses media air ke pasir baru nanti gindah ke media tanah jadi apa kelebihan dari media pasir salah satunya kalau dengan menggunakan media pasir akar serabutnya akan banyak dan apa itu akan menjadi kuat seperti ini akan sudah coklat ini bisa profil bisa apa terlihat jelas ekspos akarnya dan akan memperkuat konstruksi boncla ini untuk bisa berdiri tegak di potnya nantinya tetapi kalau terus di media pasir tidak dipindahkan yang jelas nanti ini akan kurus kering korontang karena nutrisi yang ada dalam batok ini akan habis nah dia sudah beralih mengambil sari makanannya melalui akar nah oleh sebab itu ini ini yang dosia sekitar satu tahun dan masih ada dalam pertumbuhan ini harus segera pindah ke media tanah oke teman-teman ini bisa lebih fokus ya kameranya kita lihat ini akan segera dibedah ini gampang karena ini plastik ya plastik nah ini tanah sini nah kalau nanti nutrisi ini habis maka dia akan menggunakan akar ya sebagai pengganti dari nutrisi yang diambil dari topnya nah ini kita bedah aja udah dulu segini nih untuk ekspos akar nggak bisa dideketin yon lebih fokus lagi nah ini kita bedah saja nih tuh ini pakai pesokator juga bisa jangan terlalu dalam takutnya akarnya nanti terpotong nah maksudnya ini dipotong segini untuk ekspos akar nah ini ini dalamnya akar nanti ini gampang dengan disiram air aja pasir ini akan lepas nah ini jadi tanpa terganggu temen-temen pertumbuhan si akar ini akan nggak terganggu nah ini ini akar yang sudah menggantung ini nanti kalau disemprot air ini udah tinggal supaya kita akar ini akar ini tidak hancur ininya plastiknya kita sisakan plastik yang di tengah aja disini untuk membatasi akar tidak ke pinggirnya kita potong bagian bawahnya ini potong lagi hati-hati motongnya supaya hanya bagian air mineralnya aja yang terpotong kalau sampai dalam motongnya tentu saja akarnya akan ikut terpotong jadi harus hanya bagian luarnya aja teman-teman nah oleh sebab itu sekarang kalau ada bekas air mineral yang besar kalau beli itu jangan dibuang ini bisa menjadi tempat untuk semai bonklar Yahyon ya kalau bisa akan beli air mineral yang kecil besar bisa dimanfaatkan untuk semai ini kalau dicopot ini karena susah ini yang gede kesini kita belah lagi dari sini nah gitu teman-teman ini ini Insya Allah akar ini tidak tidak rusak kalau misalkan angkat kepanjangan kan tinggal dicepetin ya di videonya kalau pindah dari tanah akarnya diacak-acak biasanya nanti pertumbuhannya terganggu kalau ini kan utuh benar-benar utuh akarnya tidak diganggu nanti setelah dibuka ini baru nanti dia nyebar kemana-mana akarnya ini untuk memudahkan aja nih sudah mencoba biar terbuka akar yang ini nanti siap akar yang dibawa ke bawah ini suruh menikmati media tanah tuh teman-teman nah copot sendiri ya nah ini tidak bisa dihukuskan kameranya nah ini teman-teman ini akar ini pasirnya saya cuci ini pasirnya bersih ini nah ini tinggal dibuang sedikit ini akarnya utuh-utuh banget nanti dia akan keluar nah ini ada akar barunya nah jadi akhirnya seperti ini ini tinggal pindah ke media pot nah kalau media tanah ya jangan nah ini bisa juga diris disininya bisa tapi supaya nanti ingin ditinggikan lagi biar nanti yang berkembang akar ini ya ini nanti bisa dibuang ini bahan minion sudah di kupas apa namanya plastik air mineralnya sengaja bagian atas disisakan untuk ekspos lagi akar di bagian bawahnya untuk melanjutkan akar berkembang jika potong jadi ini tengah-tengahnya disisakan ini maksudnya nah ketika ini dimasukkan ke pot bekas-bekas makanan akar itu tetap dikendalikan tidak keluar dari sini nanti kalau ini udah banyak kesini ini tinggal diangkat lagi ini baru dibuang dibuang disemprot air rontok maka akarnya akan kurang lebih sejengkal ya jadi nah ini emang masih panjang nanti karena ini dikerdilkan tinggal nanti kalau sudah jadi beli pot yang kramik lah yang bagus ya sebagainya nah untuk proses ini kita bisa pakai barang-barang bekas semua ini pakai barang bekas nah harga kelapa yang gini yang paling Rp10.000 ini yang kecil gini nggak laku malah kalau dijual karang-karang Rp8.000 tapi yang kecil ini mah nggak ngelaku biasanya karena kelapanya sedikit gitu kan nah kita pindahkan disini ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton